Dari turnamen bulu tangkis Korea Masters 2018, Indonesia gagal meloloskan wakil ke partai final setelah dua wakil Indonesia yang tersisa harus tumbang di semifinal. Pasangan ganda campuran Indonesia, Pravin Jordan Melati Oktov Yanti, harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah Choi Sol Yusin Siong Chan. Pravin Melati yang menjadi unggulan pertama harus takli dalam pertandingan rubber game 22-20, 18-21 dan 21-17. Sementara wakil Indonesia di nomor ganda putri Yulvira Barkah dan Jauza Fadila Sugiarto juga tidak mampu meladenin perlawanan dari unggulan ketiga Chang Yena Jung Kyu Un. Yulvira Jauza harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah tersebut dengan dua game langsung, 2-1-10 dan 2-1-16. Terima kasih. 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 Terima kasih.